oke jadi sekarang kita masih ada di apa wawo waw puncak wawo tomohon kita akan sedikit tour tempat penginapan yang kurang lebih sudah 1 bulan lebih gue tinggal disini ya kita akan lihat oke jadi disini di barisan ini tuh ada 1 2 3 ada 3 box sebenarnya ada 4 box cuma yang ini diisi sama kaya yu sama bang farid vb journey jadi mereka selama ini tinggal disini dan yang 3 lagi ini direntalkan ruangannya seperti ini dia cuma ada 1 2 kasur kemudian tidak ada lagi cuma ada kasur dan sama bantal dan ini dia ini juga mobilnya bang parid dan mbak yayu ini disewakan kalau gak salah 150 ribu semalam oh iya ini juga yang box ini 150 ribu semalam itu tanpa spray ya jadi bolongan seperti ini nah dari pemandangan ke depannya nah dan area ini ini adalah area dapur untuk kita ya yang tinggal disini dan ada yang merah itu yang belakang nah ini untuk area dapur tamu jadi kalau tamu sewa dapur bisa disana tapi kalau untuk kita masak-masak dan lain-lain atau ada yang order mie dan lain-lain kita bisa bikin disini ini mobilnya kebetulan ini pada lagi keluar semua kita sempat kemarin bikin video bareng bang farid nih tentang mobil si popay ini ya oke kita lanjut sama sih sebenarnya kalau box ini sama yang itu sama aja jadi dia cuma ada apa kasur bantal udah dan satu box ini oh iya ini semua disini kan gak ada listrik tuh kita gak lihat ada kabel yang menjulur jadi semuanya ini menggunakan tenaga solar cell dari mulai kabin kemudian juga lampu-lampu yang kecil-kecil seperti ini nih nah ini dia pakai solar cell ini dia lagi ngecas kena siang hari tapi karena dia menggunakan sistem sensor jadi dia akan menyala pada saat matahari terbenam atau sensornya ini sudah kekurangan cahaya kita contohnya kita tutup oke lampunya ada di bawah kelihatan kah jadi ini dalam posisi mati karena ini lagi ngecas tapi kalau kita tutup si sensornya kita coba buka nah dia menyala buka ini terbuka di cas ini tertutup kita tunggu nah ini dia nyala nah ini nyala oke oke kita lanjut ke bagian yang segitiga ini ini ada dua segitiga sama satu rumah mini house tiny house namanya ini ini buat foto jadi kalau misalkan ada yang foto-foto entah pribadi lain-lain bisa disini nah ini sama seperti box dia cuma hanya berbentuk segitiga saja jadi cuma ada kasur dan pantal tapi ini kayaknya sudah ada pemesanan dia pakai selimut dan spray kalau dengan selimut dan spray kalau tidak salah 300 ribu dan sampahnya bisa ditinggal disini jadi 150 ribu itu kalau kita tinggal disini kita sewa disini dengan harga 150 ribu kita dapat kabin dengan kasur dan pantal dan sampah harus dibawa pulang tapi kalau kita bayar 300 ribu sampahnya boleh ditinggal disini kita dapat spray dan juga selimut kalau ini memang transparan tapi kalau ini nah pemandangannya langsung ini adalah spot favorit kalau orang mau foto-foto di wawo ini sama halnya ini juga pakai solar cell kita cari solar cell sebelah mana nah ini dia ini solar cell untuk lampu yang ada di dalam sini jadi sama ini menggunakan sensor dia akan menyala ketika matahari sudah terbenam kita masuk ke rumah yang besar ini tiny house ini adalah tempat favorit gue kalau misalkan gak ada tamu yang nginap ini ruangannya seperti ini dia ada dua lantai lantai pertama jadi cuma ada kasur kemudian bantal dan juga dua bin bag ini ada rak-rak penyimpan barang nah yang ke atasnya ini ada kasur dan juga bantal ventilasinya dan ini juga sama ini menggunakan solar cell nah ini ada controller nya ini oke ini ini dia bisa pakai ini ya dia pakai tombol dia oke ini kita matikan ini lagi ngecas posisi ngecas jadi kalau siang semuanya lagi dicas kemudian pada saat nanti malam semuanya nyala tapi kalau ini gak otomatis ya ini harus pakai tadi harus pakai controller tadi kalau mau nyalakan lampu oke nah kalau ini yang dini house ini pembangkit listriknya lumayan cuk besar ini kalau gak salah dia entah 100 atau 200 WP untuk PLTS nya jadi karena dia cukup besar sebenarnya dia mungkin bisa untuk kita pakai cas laptop HP dan lain-lain asalkan ada inverternya cuman karena tadi di dalam gak ada inverternya jadi cuma ada controller sama baterai jadi hanya untuk keperluan lampu saja oke oh iya untuk yang ini dia harganya di 300 ribu untuk 5 orang jadi bisa lebih dari 5 orang mau 6 7 8 sampai 10 maksimal 10 orang bisa tapi lebih dari 5 orang kena charge 50 ribu per orang dan itu kosongan kayak tadi kayak yang lainnya tidak ada spray kemudian tidak ada selimut dan sampah tinggal di bawah sendiri tapi kalau dengan komplit atau disebutnya standar nah kalau yang tinggal tadi disebutnya ramah lingkungan kalau ini yang standar itu dia di 500 ribu rupiah so jadi ini tempatnya di daerah Tomohon ini lumayan dalam ini jadi benar-benar disini tidak ada listrik jadi kalau yang datang kesini yang nginap berharap kalian bisa ngecas dan lain-lain tidak disini tidak ada listrik sama sekali dan penjelasan tentang si tempat tempat wowow ini ada di video sebelumnya waktu gue tiba pertama kali disini dan disitu ada sedikit penjelasan tentang tempat glamping ini dari ownernya langsung oke kalau gitu kita sudahi dulu video disini oke kita lagi masih di wowowow jadi hari ini kita habis jadi kuli belum habis belum oh iya masih jadi kuli buat bersihin rumput sama nanem pohon eh nanem pohon nanem rumput kita lihat depan nah ini dia tadi pagi masih kosong tadi lagi mendatarin tanah nih Pak bos gimana udah tenaga habis charge dulu charge dulu 5 menit nyangkul 10 menit diserahat ini ini tukang bagian angkut rumput ayo cepat 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 gak digaji ya mau bos loh gue makan aja bang ini pindahin rumput dari sini habis dibikin apa ya kayak kotak-kotak gitu lalu pindahin sebelah sana ini hasil kerja kita ya sejauh ini sejauh ini sejauh ini dalam berapa lama hari ini lagi cerah tapi ini pengunjung lagi kosong nah kemarin gue tidur di sini nih udah 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 cuma karena hari ini ada tamu bagian rumah ini jadi gue tidur dimana nah nah disitu ada motor hari ini gue tidur di box 3 hari ini cerah setelah kemarin hampir 2 hari mendung terus kita lanjut lagi muli day awal ini terapi batu ini terapi batu selamat menikmati Oke guys, jadi Gue lah sama abang Farid Ini lagi Kita lagi turun ya bang Berjuang Mencari Uang 20 ribu Untuk para pelanggan kita Yang membutuhkan kehangatan untuk malam Jadi kalau ada yang datang Lihat video ini Dikira 20 ribu tuh mahal Coba anda lihat nih Ini udah di bawah nih Kita naik ke atas Di atas sana tuh Ini rumputnya tebal-tebal banget lagi Ini gue pake sepatu running Gara-gara kemarin Tiga hari santengan Gak bisa gue pake sepatu boots Yang biasa turing Ini sumber kayu kita Untuk dijual Jadi kita angkut dari sini Ke atas Kita potong-potong lagi di atas Oh itu dia tuh Uh banyak banget itu Oke Ini dia kayu bakar Semangat bang parit Masih basah pak ternyata Kuat gak itu dia Kalo kita pake buat pikulan Kuat Kuat kalo ini Kuat Ini dia pake pikulan Coba sekali lagi Coba sekali lagi hantamkan lagi Oke Quality test Oke Kita gulung Kita sudah dapat Satu Dua Tiga Tiga ikat Dua ikat dan satu karung Sekarang yang jadi masalah adalah Apa bang Membawanya guys Kita lihat Kita kalo bisa bawa gerobak Kita bawa gerobak Sayangnya gak bisa Masalah ini ada tiga karung Kita angkut dulu lah Nanti kita lanjut di atas Pokoknya nikmati aja yang sudah selesainya Kita akan angkut Kayu ini Aduk Malah merodol lagi Apanya gue Udah di dataran Datarnya Udah di tinggi Di atas Bang Parit Semangat bang Kenapa? Ayo dikit lagi 10 meter lagi sampai puncak Tapi sampai sana 100 meter lagi Nggak tau nih Bawa begini salah apa Bener Mantap Oke Jadi kita ini Sekarang lagi Berangkat Ke pasar Kita mau belanja Pasarnya ini sih Katanya Lahan ya Dengan pasar ekstrim Eh sama ya Dengan pasar ekstrim Nanti kalo pasar ekstrim Ini yang ke dalam lagi Kalo ini enggak Oke Kita sampai di Parkir Eh parkir Pasar Temohon Ini nih Satu lagi Oke Kita lanjut nanti Bang Parit Pergi ke pasar Untuk membeli Ika Udah lagi Lohan Apa? Lohan Lohan Beli ikan Beli ikan Botsaur Botsaur Besok kuasa Ini tanggal 22 Kembung Kembung Oh lain pak Ini yang besar Jadi beri oji Oji Main buat sahur Botsaur on the root Botsaur on the root Karena kita selama di Wawo Sangat terpencil ya Kita selama di Wawo Minumnya Kartikus terus Kembali ke trener benadun lah Badan Badan Mereka seneng kok malah dilipet Sepi juga Ini hari-hari biasa Harusnya kalau kesini Berarti weekend 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 itu ada uler dia Terus ada Kucing Ada kucing Kalau hari-hari gitu Bagi babi doang Weekendnya nanti udah puasa ya Jadi gak bisa kita ikutan makan Kalau kesini Gak tau pak Gak tau pak Udah Kalau hari biasa Memang apa Babi itu Babi aja Sepi Tuh anjing Tuh 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 Gajum Gajum Nah ini dia Anjingnya Yuk Udah Ini belanja duku Belanja ikan Jeruk Sama beras Ah Sama di dalam Ada telur Aduh Aduh Kita mau belanja Apa lagi Udah ya Cuma buat kebutuhan sehari-hari Disana Mau mampir ke pasar ekstrim Tadi juga keliatan sepi Karena udah jam berapa Jam tiga ini ya Udah mau jam tiga Jam berapa sih Gue gak buang HP soalnya Beginilah Inilah tempat tidur saya Kita kemana nih ya Udah Beli kebab Lurus ya Lurus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton